Halo assalamualaikum semuanya jadi di video ini aku mau menunjukkan ke kalian gimana caranya agar settingan frame blade Ultra dan juga grafis Ultra kebuka di HP Tecno common 40 Pro 5G langsung aja kita ke langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kalian masuk ke pengaturan lalu ke layar dan kecerahan refresh rate rasio penyegaran layar kalian pilih tinggi atau beroleh otomatis jadi yang bisa 120hz cuma ini sama yang ini setelah itu kalian masuk ke opsi pengembang jika belum kebuka opsi pengembangnya kalian bisa buka dengan cara ke ponsel saya lalu pilih informasi versi yang ini setelah itu nomor bentukan ini kalian tekan beberapa kali sampai muncul tulisan Anda sudah menjadi developer seperti ini guys setelah itu kalian masuk ke sistem lalu lalu pilih opsi developer setelah itu kalian geser ke bawah pilih preferensi grafis preferensi driver di sini kalian pilih game yang mau kalian mainkan misalkan mobile Legends ini secara defaultnya seperti ini ada settingannya default kalian ubah ke driver grafis system Oke setelah itu silahkan kalian download file yang ada di deskripsi video setelah itu setelah itu kalian download di Playstore aplikasi Zarchiver yang logonya seperti ini Zarchiver kalian buka setelah itu buka folder yang sudah kalian download yang sudah kalian ekstrak yang ini 120fps mlbb terus Ultra setting pilih yang Ultra setting kalian copy folder ini air m64 kalian salin lalu ke kembali ke Android pilih pilih data setelah itu pilih kom titik mobile Legends setelah itu pilih file setelah itu pilih Dragon 2017 17 lalu pilih aset pilih komlips kalian paste disitu test jika muncul ini tentang ini lakukan ke semua file ganti red setelah itu pilih data setelah itu pilih kembali kembali atau kita tutup dulu langsung kita buka mobile Legends nya ini kita tunggu dulu guys nah jika muncul kayak gini kalian biarin aja nggak usah di pencet apa-apa pencet yang ini sam yang ini apa namanya verify proses ini jika sudah 100% verify prosesnya kalian tutup mobile 거기ank jeneral ket bizarre, kalian tutup satu tetep kembali aja oke tutup saja kalian tutup lalu balik ke Z Archive lagi dimagee ke folder menu tanah di pilih yang backup required nah kita copy folder ini ARM64 kita salin lalu masuk ke android data com.mobilelegend files dragon2017 asset comlips kita paste disini lakukan kesemua file kentang ganti thread oke sudah selesai guys lalu sekarang kita buka lagi mobilnya game light nah itu tandanya berhasil guys ada gambar yang biru tadi itu sebentar kita tunggu tutup tutup aja tutup aja kemudian kita cek di setting bisa kalian lihat settingan ultra sudah kebuka yang tadinya cuma super super ultra sekarang bisa ultra ultra seperti itu guys dan tips ini juga bisa kalian terapkan di semua android asalkan layarnya sudah mendukung 120Hz bisa kalian pakai di hp infinit atau redmi seperti itu guys untuk link downloadnya ada di bawah sekarang kita coba mainkan apakah lancar di settingan ultra ultra sangat lancar dan target nyaman jangan lupa like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari dodeski channel sekian dulu video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye